Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kita berada lagi di pantai senggol pare-pare ini Dalam nerangka memancing bersama anggar kita Tapi sebelumnya silahkan klik like, subscribe dan lonceng notifikasi Supaya tidak ketinggalan dengan info-info terbaru Update terbaru dari saya tentunya Semoga teman-temanku semua diberi kesehatan, kesuksesan Kelancaran dalam semua aktivitas Dan di channelnya dimonetisasi semua tanpa terkecuali Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Bujang Pelala Selamat berjumpa, selamat bergabung di channelnya Bujang Pelala Jangan lupa ditonton minimal 3 atau 4 menit Supaya permanen subscribe-nya Oke bersih, kita lanjut Inilah suasana kita mancing di pagi hari Kita akan menggunakan udang hidup Itu udang hidupnya Bagaimana keseruan kita mancing pada pagi hari ini? Kita simak saja pemeriksa Oke Strike guys Bapun guys, bapun Bye Diba-diba kita lihat ikannya dulu guys jadi inilah ikan sandro yang berhasil dinaikkan barusan pemirsa ikan ini kulitnya sangat keras sekali seperti baju besi tameng besi sangat keras masyarakat selawesi selatan biasa menyebutnya ikan sandro tapi yang jelas bukan sandro tobing ya pemirsa yang ini ikan sandro dan ada juga yang menyebutnya ikan pogo di beberapa daerah menyebutnya ikan pogo atau pogot tapi yang dimaksud adalah ikan ini giginya sangat tajam itu pemirsa kalau dipasukkan kaleng di coca-cola di mulutnya langsung bocor Oke pemirsa sampai disini dulu pertemuan kita dalam acara mancing di seputar pantai senggol pare pare kita akan bertemu lagi di lain kesempatan wassalam